Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya KAS TV Kali ini saya meromba nama channel Karena KAS TV adalah Sesuatu yang meliput tentang pertanian Tentang pertanian kebun anggur Sumatera Jadi KAS TV Kebun anggur Sumatera Kali ini Saya akan melihat lahan Melihat lahan yang sudah kita perbaiki Semalam kita upload tentang melon Namun Sudah siap semua Sudah selesai panen Ini lahan yang sudah tertinggal Habis selesai panen melon Jadi maaf Semalam tidak bisa saya liput tentang panennya Karena kondisi bulan ramadhan Nanti dianggap beriak Tapi pada intinya Alhamdulillah Termasuk Sembilan puluh persen Lumayan ya Ya kalau yang jelek pasti ada Namun Hanya berapa persen saja Jadi inilah lahan yang saya siapkan untuk anggur Ini Kohenya Dan bibit-bibit Berkualitas import Sudah saya pesan sebelumnya Lahan yang akan kita gunakan untuk penanaman anggur Ini dilakukan perompakan ulang Agar tanahnya semakin gembur Bisa poros dan remah Agar nantinya Bibit anggur yang kita siapkan disini Akernya cepat beradaptasi Tumbuh subur Karena kita usahakan tanah ini poros Kondisi tanahnya lumayan bagus Mudah-mudahan kedepannya untuk anggur cocok ya Ini adalah anggur parian jenis choice leadress Mungkin orang tahu ya Para penghobi Saya lakukan penanaman Choice leadress Yang berimport Dan yang sebelah sini Ada jenis Geopani Mudah-mudahan Bisa tumbuh baik ya Jadi kita lihat kondisi pohonnya pun Sedikit figur ya Artinya Bukan berarti Kurang Tapi baru ditanam Baru beradaptasi Namun bisa kita lihat Kondisinya Mulai beradaptasi Mulai membaik Subur Tumbuh Daun-daun baru Tunas-tunas baru Dan sebelah sini Ada jenis arah Ini jenis arah Semana daunnya dimakan belalang ya Namun Sudah kita Obati dengan Intek sisida Berbahan aktif Agar tidak dimakan belalang kembali Dan sini sudah saya buat Single garden Dan mau saya buat Sintralis Ini jenis arah Ini Di cutting dengan Rustok Isabel Red Anggur lokal Karena Apabila kita sambung Seperti ini Kita cutting dengan Batang lokal Batang lokal Kelebihannya Akarnya sangat kuat Mampu beradaptasi Dengan cuaca kering Panas Hujan Maupun Kondisi lembab Jadi perakarannya sudah diakui Oleh para pertanian anggur Salah satunya Isabel Red Red Master Dan Regimat Itu pun Sangat bagus Untuk RS Seperti ini Perakarannya sangat bagus Dan ini baru Dikita tanam Sekitar satu minggu yang lalu Dan kondisinya mulai beradaptasi Ini sengaja Kondisinya kering Mau kita ragukan Pemumpukan Seminggu sekali Dengan dosis satu sendok Makan NBK Mutiara KNO3 Dan MKP Satu sendok Saya larutkan Untuk Tiga pohon Anggur tadi ya Jenis arah Dan yang ini Yopani Dan ini Joycely Dress Untuk tiga pohon tadi adalah Pembukan yang saya lakukan Satu sendok Agan NBK Mutiara Satu sendok NBK MKP Dan KNO3 Jadi tiga sendok Untuk tiga pohon Oke sahabatku semua Yang selamat